selamat menikmati dan itu bisa jadi masalah kalau masalah caket bener bisa diatur dibawa ke dokter gigi dibawa ke dokter muka dibeliin jam dibeliin baju ini sebenernya gak boleh dibuka ya orang-orang beritindul namanya karena dia tuh semacam gadun dia kalau deket sama orang terus diket sama orang orangnya di dandarin coy kayak boneka barbie gitu kan kita dandarin boneka barbie ya gitu ntar orangnya dibeliin baju terus dibawa gue ke salon ya kan namanya kita kita menyenangkan pasangan kan boleh dong bu ibu juga beliin ege banyak jam, sepatu tas kerja ya gak apa-apa kan gue beliin yang lebih murahnya iya gue udah kawin tapi itu lah seperti orang-orang suka bilang gosip-gosipin lu namanya disini sama si itu sama si ini kayak gitu lah digosipin atau gosipin orang? digosipin lu kan udah sering banget digosipin lu kan udah sering banget digosipin mana senep-senep banget lagi digosipinnya ya gak apa-apa tapi kan yang tau diri kita ya diri kita kalau emang gosipnya gak bener kenapa harus merasa risih iya dong kecuali kalau bener kalau bener ya kita harus ini juga berpikir waduh gosip apa yang paling senep akhir hari ini? apa ya banyak ya banyak bu kadang-kadang kan ya namanya haters namanya apa kan selalu mengambil asumsi-asumsi gitu kalau gue mah ya, kalau yang gue pelajarin ya emang susah jadi cewe-cewe cantik kalau jadi cewe gemes oh gemes maksudnya ya kalau cewe-cewe gemes tidak ada yang gosipin kalau cewe cantik terus kayak gosipin kadang daripada kita ngomongin di belakang dan ih gitu mendingan kita ngomongin langsung nanya sama orang saya kan juga kadang-kadang sama ibu bu, saya denger begini gini kan lebih klarifikasi lebih langsung dan selesai gitu daripada kita diem-diem tapi eh dia ngapain gitu just be honest aja and doesn't mean lu tuh apa ya jelek terus lu tuh gimana-gimana karena sesuatu yang tidak baik yang tidak benar itu perlu diklarifikasi dalam artian perlu di clearkan pengusaha atau entertainer? hmm.. kayaknya pengusaha kali ya yang kapok? engga terus nanti kalau gue jawab entertainer lu jawabnya juga salah kok yang kapok sama aja kan hahaha oke banyak mantan atau banyak pasangan? banyak pasangan tuh maksudnya banyak pasangan hidup ya hah? gimana nih? banyak mantan banyak pasangan hidup kalau banyak mantan kan berarti ya.. banyaknya dulu pacaran jadi kawin ntar bangkan tapi kalau kan ada orang yang milih gapapa gue kawin ntar kalau misalnya harus bisa hidup pisahantan gue kawin lagi kalau gue gak bisa tuh gue percaya proses soalnya gue ngerti gak? jadi lu banyakin? ya kalau misalkan kalau gue ya.. jadi udah deh kawin aja dan masalah cerai nanti gitu ya enggak lah kamu pernikahannya sekali dong canggih gak boleh sekali jadi berapa banyak mantan? ada lah beberapa hehehe gue juga banyak bikin lemah gak satu mendingan stay di panggung hiburan alias syuting terus atau jalanin bisnis? kalau gue sih bilangnya jangan bisnis mau duitnya lebih gede duitnya lebih gede dan mereka gak tau betul cuma kayaknya nah ini bu orang tuh berpikir saya tuh suka publik suka tampil gitu ini salah satu orang yang gak tau nih saya tuh gak suka tampil maksudnya? kan gue bukan banci tampil bukan banci tampil bu ngerti gak? kalau gak perlu ya kan kalau kerjaan yaudah gitu tapi maksudnya kan let's say apa-apa dikit misalkan klarifikasi gitu terus atau kegiatan apa manggil info tersebut gak apa-apa gitu maksudnya kan kalau ibu tuh bisa gitu kan aku mau iya gitu kalau ibu kan memang seneng berada di 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 tengah-tengah nah maksudnya kan dan itu gak salah itu memang kesenangan ibu tapi kalau misalkan gue yaudah gue kerja gue dibayar misalkan profesional harus promo inu inu ina inu oke gitu tapi kayak misalkan ya kalau punya kesempatan untuk tidak mengekspos diri gue mendingan enggak gitu ngerti gak? iya iya agak introvert ya sebenarnya kayak misalkan let's say kita ulang tahun gitu mungkin beberapa temen kita suka boleh gak gue bawa entertainment gitu sebenarnya itu hal yang bagus sharing ke orang-orang tapi kalau gue tuh boleh gak kita intim aja gitu karena kita banyak cerita-cerita karena hidup kita kan udah di public eye pada saat kita mau balik ke diri kita terus kita harus ladenin lagi itu kayaknya capek ya bu ya mendingan punya pasangan yang lelah hati atau lelah fisik gimana? lelah fisik mungkin kalau misalnya lu misalkan olahraga mulut tiap hari oh iya lelah fisik dong gak apa-apa mending lelah fisik iya dong kita olahraga banget itu kan lelah fisik ya iya bisa karena dia udah lelah hati selama ini guys hahaha itu gimana tuh lelah hati? lelah fisik tuh gimana? ya kan ada yang santai-santai aja kayak long distance kan lelah fisik guys oh gitu tuh arahnya ke rumah iya gimana? mendingan ngecek handphone apa dicek handphonenya? mendingan gak ngecek dan gak dicek ya kenapa? ini privacy loh ngerti gak? gitu dan jangan cari penyakit kok saya hahaha saya gak jadi penyakit saya cuman cari-cari yang kira-kira bisa dicari jangan ngapain jangan nyari penyakit udah diem aja santai asalkan tanggung jawab tetap jalan merasa dicintai dan diakit udah iya selesai jangan nyari penyakit berarti karakter pasangan buat lu namanya tuh seperti apa? tipe cowok idaman buat lu namanya tuh kayak gimana? gue yang penting humoris baik ya baik standar lah ya kaksulnya tuh jomblo iya juga iya terus pekerja keras dia juga pekerja keras iya juga ya iya juga ya iya juga ya iya juga ya bener deh kayaknya nih ini enaknya sih kalau gitu kalau aku fisik ntar ada momennya oriental ntar ada momennya lagi lokal lokal mah dari dulu lokal mah dari dulu lokal mah dari dulu lokal mah dari dulu gimana? tau versi lamanya gak? gimana tuh? maya belum pernah kan di cipta lagu Eko udah pernah bu oh Eko udah pernah bu oh Eko udah pernah bu ini lagunya? iya sirunya tadinya apa? maya emang itu tuh lo lelah? lelah banget lah bu gimana? enggak lah inilah i hope we can have a good relationship ya karena kita semakin tua ngapain sih musuh-musuhan kita semakin tua tuh kan maunya kan punya banyak teman kita pengen perbedaan visi misi atau ketidakjalanan kita dulu-dulu gitu tuh bukan berarti memutuskan hubungan atau silaturahminya just to say hi apa kabar bukan berarti harus selalu dianggap gimana-gimana gitu karena kan he's happy with his life dengan pacar pasangan barunya gitu bukan ingin mengusik tapi kan it's also nice if we can have a good relationship doesn't mean kayak gini tapi kalo ketemu tuh kan apa kabar? gitu kan enak gitu gue tuh pada dasarnya gue gak suka musuhan tapi mantannya seolah temenan guys aku kayaknya mesti belajar dari dia karena disini tuh kalo kita punya something yang gak enak tuh gak enak bu beneran deh gak ganjil kan kita kan kalo one day kita meninggal kan kita pengen didoain semua orang ya in the end gitu kan kita pengen didoain sama semua orang bahkan orang yang yang peran nyakitin kita atau peran kita sakitin? iya itu kan insya Allah maksudnya jalannya lebih lancar gitu jadi tujuan ke depan Luna Maya adalah disulat rahmi dengan dengan siapapun gak mantang aja siapapun gitu gue gak mau bikin musuh ngapain gitu coblos Luna Maya iya yoo gue Luna Maya lo mending gak dicalek deh ntar saya pengen jadi bupati gue bupati apa gue bener bu eee 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 takut jangan banget ya sejam lho pokoknya subscribe like share comment lo namanya juga ntar kita follow lagi gak tau kapan gue mau follow apa lo ngomongin apa lo mikir dong ngomongin gini istanyan berkir lo prank aja prank like this time prank atau kita jalan asak aja jangan sama gue suka jadi parah masak kalo itu kan iya 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 iya